dipaksakan mengikuti siklus politik Pak Jokowi akan selesai 2024 dia harus katakanlah dia harus upacara disana dia harus berkantor disana setelah mengetahui 2024 gak mungkin terjadi minta perpanjangan jabatan itu nyambung gak kira-kira? ya mungkin kita lihat progresnya aja lah ini kan ini total progres fisiknya itu kan total itu baru 43 hampir 44% lah dari 105 paket itu kan itu ada 3 batch itu ratanya 43% Pak yang tercapai hanya yang design and buildnya karena itu gampang kan itu oke jadi kalau total untuk fisik ekosistemnya aja itu baru 57% yang tercapai yang 2024 dari 158 paket yang terkontrak baru 130 jadi udahlah ojo ke susu lah woy luar biasa ojo ke susu ojo ke susu selamanya sehat apalagi kalau ke susu iya 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 kan jadi harus pelan-pelan bertahap kita dukung semangatnya membangun IKN itu karena kita punya alasan yang valid dan solid bahwa kita harus melakukan itu tetapi jangan terburu-buru pelan-pelan ya jadi bang tapi kalau bicaranya soal legasi bang sorry kalau bicaranya soal legasi kan keburu bukan soal legasi Jokowi enggak bukan soal legasi Jokowi tadi kan saya sudah paparkan ada aspek historis ada aspek ekologis ada aspek politis ada ekonomis kan segala macam bahwa kemudian itu menjadi warisan karena dibuat di jaman Pak Jokowi dipikirkan dan dieksekusi jaman Pak Jokowi automatically akan menjadi legasinya tetapi kan dia tidak mungkin bermimpi begitu dia turun simsalabim udah jadi itu barang itu yang menurut saya harus di harapan namanya ekspektasinya harus diturunkan egonya turun lah ya ekspektasi lah kalau ego kan semua udah tau kayak apa ego Pak Jokowi tapi ekspektasinya harus diturunkan lah